Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam antekat ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di sepatan kali ini sekarang saya akan mengulas Bagaimana cara melakukan pembayaran dari kredit cicilan Mandiri Utama Finan melalui Mbanking BCA Ya jadi buat teman-teman yang mungkin masih kebungan Untuk pembayaran dari Mandiri Utama Finan melalui Mbanking BCA itu belum tersedia Namun disini kalian bisa alternatifkan menggunakan aplikasi Tokopedia Pembayaran melalui Mbanking BCA ataupun BCA Mobil Untuk caranya seperti ini Silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Tokopedia Kemudian pilih ke menu top up dan tagihan di atas ini yang sudah saya beri tanda Oke diklik sekali Kemudian lanjutkan dengan memilih ke menu semua kategori di pojok kanan bawah Kemudian disini langsung pilih ke menu angsuran kredit di atas Oke selanjutnya kalian tinggal diubah saja disini Penyedia layanannya Diklik untuk tanda panah ke bawah Terletikan saya disini Mandiri Utama Finan ya Oke selanjutnya tinggal diklik disini Mandiri Utama Finan Kemudian disikan saja disini Nomor kontrak dari tagihan kredit pembayaran kalian ya Kita akan isi terlebih dahulu Setelah mengisi silahkan kalian tinggal pilih ke menu cek tagihan Oke seperti ini Selanjutnya disini ada detail informasi Dari pembayarannya dan disini tinggal kalian lihat ke detail semua ya Kita akan lihat disini ada detail keseluruhan dari atas nama kemudian pelanggan Total tagihan disini pastikan disini nama yang terdaftar adalah nama kalian Kemudian jatuh tempo disini pada tanggal 15 bulan April 2023 Cicilan masuk ke 18 dan total cicilan disini sampai 23 ya Ada tagihan 1,510.000 rupiah 1,510.000 rupiah Kemudian biaya adminnya disini terkena 6.500 dari Tokopedia Selanjutnya di sebelah kiri perhatikan Aktifkan saja disini proteksi angsuran kredit Dapatkan kompensasi 5 kali cicilan bulanan Jika terjadi hal tak terluka dalam dengan 7.500 Jadi ditambahkan 7.500 kalian akan mendapatkan kompensasi 5 kali cicilan Jika memang pembayaran yang di input kita melalui Tokopedia ini tidak belum masuk ya Kemudian kita langsung pilih ke donasi 5.000 Jika kalian ingin ya mendonasi 5.000 untuk berbuka puasa dari masyarakat sejatera Selanjutnya disini langsung pilih ke menu pembayaran di pojok kanan bawah Oke seperti ini dan kita akan dilakukan ke halaman dari beberapa menu pembayaran aplikasi Tokopedia Sampai disini selanjutnya kalian tinggal nanti ubah saja menggunakan BCA Virtual Akun Ya disini sudah terlihat ya BCA Virtual Akun sudah muncul Jika kalian ingin mengubahnya tinggal pilih ke menu lihat semua Oke disini ada banyak sekali informasi dari pembayaran yang bisa kalian gunakan Seperti dari Copay, Oval kemudian dibawa juga Ya ada BCA Priva, BNI Virtual Akun, BTN, Tanamon Ya untuk step selanjutnya nanti kita akan gunakan ya Jika memang diperlukan untuk pembayaran yang lainnya Oke disini kita akan pilih ke menu BCA Virtual Akun Ya kemudian langsung pilih ke menu bayar ya Kita tidak aktifkan pembayaran dari Copay Jangan diaktifkan ya karena disini saya sudah menghubungkan Kemudian klik bayar di bawah Oke kita tunggu informasi dari Virtual Akunnya Silahkan kalian tinggal di salin kode Virtual Akunnya Kemudian kembali dan masuk ke aplikasi BCA Mobile Seperti biasa kalian tinggal inputkan saja disini 6 Alpanum ya Oke 6 Kemudian klik login Kemudian pilih ke menu MBCA Kemudian pilih ke BCA Virtual Akun Selanjutnya klik saja info nomor Virtual Akun Tinggal kalian pastikan disini Kemudian klik ok dan pilih send di pojok kanan atas Dan disini nanti kita akan melihat Data dari tagihan Tokopedia Ya pembayarannya sudah muncul ya Rp 1.529.000 Rp 1.529.000 Benar sekali Silahkan kalian tinggal pilih ok Kemudian masukkan saja pin dari BCA yang kalah miliki Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran Jejalan angsuran kredit pinjaman dari Mandiri Utama Finan Melalui aplikasi MPN BCA dan BCA Mobile Kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye